Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kakak-kakak dan adik-adik Pramuka, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya Serta selalu semangat dalam mengembangkan diri dalam gerakan Pramuka Pada video ini saya akan memberikan materi tentang Tanda Pelantikan Gerakan Pramuka Enjoy dan selamat berlatih ya! Yang dimaksud dengan Tanda Pelantikan Gerakan Pramuka Pramuka adalah salah satu tanda umum gerakan Pramuka yang disematkan kepada seseorang Saat pertama kali akan dilantik menjadi anggota Pramuka Dan dikenakan pada seragam Pramuka yang dimilikinya dan berlaku seumur hidup Karena Tanda Pelantikan Gerakan Pramuka ini berlaku untuk seumur hidup Jadi penyematan Tanda Pelantikan tersebut hanya dilakukan sekali saja Yaitu saat seseorang itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang anggota Gerakan Pramuka Sebagai contoh Jika seorang anggota Pramuka Siaga berpindah golongan menjadi tamu penggalang Hingga akhirnya ia dilantik sebagai seorang penggalang Maka tidak diperlukan lagi penyematan Tanda Pelantikan Karena sudah dilakukan sebelumnya saat ia masih menjadi Pramuka Siaga Namun lain ceritanya jika seseorang itu baru ingin masuk ke Pramuka Entah usianya berada di golongan Siaga, penggalang, penegak, atau pandega Dan ia belum pernah mengikuti proses penyematan Tanda Pelantikan Gerakan Pramuka Maka ia wajib untuk mengikuti proses penyematan Tanda Pelantikan terlebih dahulu Pelantikan yang dimaksud disini adalah pelantikan seseorang menjadi anggota Gerakan Pramuka Bukan pelantikan kecakapan umum Bentuk dan cara pemasangan Tanda Pelantikan Ada dua macam jenis Tanda Pelantikan Gerakan Pramuka Yaitu Tanda Pelantikan untuk Putra dan untuk Putri Walaupun memiliki warna yang sama Namun keduanya memiliki bentuk dan tempat pemasangan yang berbeda Di dalam Tanda Pelantikan terdapat beberapa gambar Di antaranya adalah tunas kelapa, padi dan kapas, bintang, lingkaran bergigi 10, serta tulisan Gerakan Pramuka Tanda Pelantikan dengan berbentuk belah ketupat adalah untuk anggota putra Dipasang pada saku baju pramuka sebelah kiri Sedangkan Tanda Pelantikan dengan bentuk bulat adalah untuk anggota putri Dan dipasang pada kerah baju pramuka sebelah kiri Berikut ini adalah arti kiasan Tanda Pelantikan Gerakan Pramuka Sama halnya dengan tanda-tanda pengenal lainnya dalam gerakan pramuka Tanda Pelantikan juga memiliki arti dan makna kiasan Berikut ini adalah berbagai macam arti dan makna kiasan tentang Tanda Pelantikan Gerakan Pramuka Warna Coklat melambangkan warna tanah sebagai sumber kehidupan Warna Kuning melambangkan sebuah kekuatan dan keanggungan Gambar Padi dan Kapas melambangkan kesuburan serta kemakmuran bangsa Indonesia Di mana padi melambangkan sumber pangan dan kapas melambangkan sumber pakaian Roda atau lingkaran bergigi sepuluh sebagai perlambang dasa dharma Tunas kelapa melambangkan lambang gerakan pramuka dengan segala arti kiasan yang juga terkandung di dalamnya Bintang bersudut lima di atas tunas kelapa menghiaskan ketuhanan yang maha esat Serta cita-cita tinggi yang dimiliki oleh anggota gerakan pramuka Tulisan Gerakan Pramuka melambangkan bahwa gerakan pramuka adalah satu-satunya organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di Indonesia Lima buah bintang yang ada di pangkal padi dan kapas melambangkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia Kakak-kakak dan adik-adik pramuka, terima kasih sudah memperhatikan video hari ini Semoga kita semua diberikan semangat dalam belajar dan berlatih pramuka Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh